Kondisi sekolah dasar negeri Sungai Pinang Lama kecamatan Sungai Tabuk Sebagian besar ruang kelas dari bangunan sekolah yang berkonstruksi panggung ini Lantainya sudah berlubang dan material cornya pun sudah terkelupas Kondisi seperti ini sudah seringkali membuat siswa terperosok Serta kawat cor lantai yang sudah berserakan Membuat siswa terganggu saat melakukan aktivitas di dalam ruangan Selain ini, kondisi sekolah dasar negeri Sungai Pinang Lama kecamatan Sungai Tabuk Seperti itu, sekolah yang berada di daerah rawa ini Halamannya juga sudah dipenuhi dengan ilalang dan rumput liar Yang membuat aktivitas siswa saat jam istirahat pun terbatas Nah selama ini, selama kami di sini sejak tahun 2015 Memang kondisi seolah ini sudah seperti ini Jauh dari standar sebenarnya Terutama mengenai meja kursi, papan tulis juga Kemudian ruangan, tiga lokal ruangan yang semi-permanen itu Lantainya sudah terkoyak semua Semennya dan terlihat kawat Sehingga tidak jarang anak-anak juga mengalami musibah Ketika berada di dalam kelas Sedang bermain Kakingan, ngangkut di kawat Minimnya fasilitas dan kondisi sekolah yang sudah tidak layak Diduga menjadi penyebab kurangnya orang tua Yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah ini Total siswa SD Negeri Sungai Pinang Lama ini sendiri hanya ada 41 murid Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jaini Hamidi, BanuatTV.com melaporkan